Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum lama ini pengguna whatsapp dikagetkan dengan perubahan tombol status menjadi pembaruan Dan ketika dibuka disini banyak sekali muncul saluran ya Dan memang ini versi whatsapp yang terbaru yang memunculkan saluran atau channel di seluruh pengguna whatsapp Nah kemarin saya buat videonya dan banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara untuk menghilangkannya Ya secara aslinya ini gak bisa dihilangkan ya karena memang ini bawaan dari whatsapp Tetapi kalau misalnya kita tetap ingin menghilangkannya ada trik sendiri yang bisa kita lakukan Contoh untuk hp saya yang satu ini bisa kalian lihat masih seperti dulu ya Bilah disini bilah status masih tetap tidak berubah menjadi pembaruan Dan untuk saluran atau channel pun tidak ada jadi bersih sama sekali Nah buat kalian yang menginginkan seperti ini lagi untuk whatsappnya tidak ada pembaruan ataupun channel Ada trik mudah yang bisa kita lakukan Silah simak videonya Oke untuk contoh hp saya ini disini sudah berubah ya menjadi pembaruan dan ada channel atau salurannya Dan untuk menghilangkannya disini kita akan menurunkan versi whatsapp ke versi yang agak lama Dan tentunya supaya datanya gak hilang ada cara tersendiri Ya supaya chatnya ini gak hilang saya akan melakukan caranya ya Pertama kita backup dulu klik titik 3 yang ada di atas Pilih setelan kemudian pilih chat setel itu scroll ke bawah lalu cadangan chat Nah berikutnya kita pilih cadangkan tanpa menggunakan akun google Biarkan hingga selesai Ya jika sudah kemudian sekarang bisa dihapus untuk aplikasi whatsappnya Tetapi sekedar berjaga-jaga supaya semua datanya tidak hilang ya Soalnya kadang-kadang biarpun sudah di backup tetapi datanya terkadang hilang Kita amankan dulu dengan menggunakan aplikasi file manager Kemudian sekarang kita buka untuk penyimpanan whatsappnya Setiap hp memiliki penyimpanan whatsapp yang berbeda Di hp saya ini ada di bawah ya folder whatsappnya disini Dan di sebagian hp untuk folder whatsapp ada di folder android Lalu media Lalu disini ada com.whatsapp Tinggal kalian teruskan nanti step-stepnya ya Disini penyimpanan whatsapp saya ada di bagian depan Sekarang kita ganti untuk nama folder whatsappnya Tekan dan tahan lalu pilih ganti nama Nah di bagian belakangnya kita tambahkan misal huruf 1,2,3 Tujuannya supaya tidak terhapus ya Oke jika sudah kemudian sekarang kita hapus untuk aplikasi whatsapp yang ada di hp kita Saya hapus secara permanen oke Kemudian silahkan kalian gunakan untuk whatsapp yang versi lama Disini versi yang saya gunakan adalah versi 2,2,3,18,72 Kalian bisa downloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya Ataupun langsung di apk pur Kita buka saja Lalu install Ini aplikasi aman ya Karena merupakan aplikasi original whatsapp yang belum di otak atik Hanya saja ini versi yang agak lama Oke berikutnya sekarang kita buka Lalu lakukan login seperti biasa dengan menggunakan nomor telepon sebelumnya Oke sebelum berlanjut Kita keluar dulu dan Masuk lagi ke aplikasi file manager yang tadi Nah nama whatsapp yang tadi telah kita buat Sekarang kita ganti lagi kembalikan ke nama semula Ya 1,2,3 nya saya buang dan kembali lagi menjadi nama whatsapp Jika sudah kita kembali lagi ke aplikasi whatsapp tadi yang sudah login Pilih lanjut Izinkan semuanya Kemudian mencari cadangan Ya jika ada seperti ini Pilih lewati saja Pilih lagi lewati Nah kemudian kita pulihkan untuk cadangannya Jadi supaya chat dan data-data lainnya bisa kembali lagi seperti semula Oke lanjut Dan kita buka lagi sekarang Bagaimana untuk tampilannya Apakah pembaruan berhasil dirubah menjadi status Kemudian cadangannya pilih jangan pernah Dan sekarang kita lihat Tombol pembaruan kembali lagi menjadi seperti sebelumnya Yaitu tombol status Oke bagaimana sangat mudah bukan Dan mungkin sehingga saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh